Hey guys, what up? Welcome back to my channel And welcome to another episode of Amel Review Okay, kali ini Amel Review untuk makanan sama minuman ini udah kali yang ketiga apa ya Tiga atau empat gitu, jadi gue udah pernah nge-review boba Gue udah pernah nge-review kopi Dan sekarang kita mau nge-review crovel Tau lo kenapa kita mau nge-review crovel? Menurut lo apa? Karena crovel kayaknya lagi hits Bener banget, karena crovel tuh lagi hits guys Dan juga selama isoman nih kemarin gue kena covid Gue sama Balinan tuh ngidam banget yang namanya crovel gitu Tapi kita cuman pernah nyobain ini dan satu lagi punya orang gitu Nah sekarang kita mau cobain crovel-crovel yang most of them adalah underdogs Jadi kayak lowkey-lowkey gitu mas Gak seterkenal yang ngantri juta umat itu Underrated lah ya Underrated, bener Dan ada satu sih sebenernya Nanti kita akan cobain dari semua ini yang mana yang paling enak dan dari price wise juga Jadi penilaiannya dari rasa, harga Berladingan dengan harganya Bener banget Oke aku lanjut kita mulai kali ya Mas Degi ini gak terlalu suka rasa manis gak sih? Suka Oh suka Kan pacar gue juga manis gitu Tapi maksudnya kalo kayak beberapa misalnya kayak kacang gitu emang kurang Iya ya gue juga kurang suka Jadi kalo mandi sih musti suka Oke Kalo gitu langsung aja kita mulai ke crovel yang pertama Apa? Ini adalah crovel dari Kopi Su Nah Kopi Su tuh dia jualannya kopi Mainly Nah cuman kemarin temen gue bilang bahwa crovelnya tuh ternyata enak juga Tebak harganya berapa? Ini gue gak urutin dari yang termurah sih Cuman tebakin harganya berapa? Satunya ya? Satunya 27 ribu Oke kurang seribu Harganya 28 ribu Oke Untuk crovel sebesar sejengkal taman gue sih Lumayan ya? Lumayan Dengan saus coklat Renyah katanya gitu Ini udah gue bagi dua langsung aja Kita coba bismillahirrohmanirrohim Uuuuuh Look at this Deep aja yang ke sausnya boleh kan? Mhmm boleh boleh Dia lumayan gak terlalu flaky tapi ada layernya juga Mari kita makan nih Enak Hmm Masukannya gimana? Dia suka banget Ini acceptable banget ya menurut gue ya Kenapa? Karena Dia Crunchy di luarnya Kayak croissant biasa Karena croissant kan croissant waffle Tapi Dalamnya tuh dia masih lembut Jadi gak se flaky itu loh Jadi gak garing banget Karena Personally gue gak terlalu suka yang garing banget Nah gitu Kalau Ini tapi Lebih ke wafflenya ya sebenernya Maksudnya Strukturnya kalau bisa dilihat Kayak masih tebel Jadi Lebih mirip ke waffle gitu Hmm Senang juga gitu Tapi Kalau croissant biasanya Harusnya tipis Maksud apa Oh ini gue gak lagi dengerin gimana Biasanya harusnya tipis kayaknya Cuma Ini tebel Walaupun menurut gue enak banget Enak banget Enak banget Kalau in essence Itu croissant Ya mungkin Apa ini Agak ketebelan Tapi kalau Dari rasa menurut gue enak banget Coklaternya Menurut lo Nilainya berapa? Menurut gue Dari 5 Eh dari 10 ya 7,8 Ya Allah gue mikir 7,8 Hahaha Hehehe Oh Ya gue Sekitar 7,9 Oke Ini sama kayak acet Acet 7,9 Selanjutnya kita akan cobain Yang kedua Ini dari Top Cookies Jujur gue kurang tahu Ini Dari mana Berada di mana Dan dari bentuknya sendiri Jujur gue kaget banget mas Karena pas gue buka Buka kotaknya nih Kenapa dia waffle gitu Iya gak? Bentuknya nothing like croissant gitu Ternyata Setelah kita lihat nih ya Lo mau yang mana? Yang ini Oke Setelah kita lihat Tuh Dia emang beneran croissant Tapi bentuknya mungkin Segitiga Nah ini harganya 1,18 ribu Tuh 10 ribu lebih murah Wah ini murah nih Nah Bener Apakah ada rasa Eh ada harga, ada kualitas Mari kita coba aja Ini mungkin Kayaknya gue saldut karamel Jangan pinat butter Kalau lo Semua Semua Kalau gue Hmm Ini anak Maksudnya Ini ternyata Kalau pas digigit Bener-bener croissant banget Iya Secara struktur Secara struktur Ternyata gue gue Lotus Bukan karamel Oh Lotus Gue sih Agak shock ya Dengan harga 18 ribu Ternyata Lumayan Hmm Descent lah Emang gini nih Hahaha Karena gue dari marshmallow Ya kan Cuman Ehm Mungkin karena ini bukan di dip kali ya Mas ya Jadi gue ngerasa bahwa Kita gak bisa nyobain The waffle The croissant itself Dijual langsung sepaket sama Apapun pilihan rasanya Hmm Ehm Menurut gue nilainya 72 Gue di sekitaran 74 Karena Kebetulan gue suka Mas Melo kan Jadi DJ Maksudnya dia bisa Bisa Apa namanya Provide sesuatu yang udah satu paket Bener Jadi Ya lo Mau gak Kalau lo mau Ya Mas Melo Lo gak bisa pilih-pilih yang lain gitu Gak Maksudnya gak Dengan dip dip apapun gitu Gak bisa Ya mungkin ada terjual dipnya sendiri Jadi ini tuh Menurut gue tipe-tipe yang Either you like it Or you hate it Apalagi perbandingan Amat harganya Mungkin gue jadi 76 Karena menurut gue 18 ribu tuh murah loh Next Kita masuk ke Crovel ke 3 3 dari 6 Ini Kita beli satu doang Kira-kira alasannya Kenapa Pasti harganya Sekitar 40 ribu Harganya nih ya 54 ribu satu Itu belum Tax Jadi total 66 ribu Untuk satu Kayak gini Oh itu mahal Itu mahal Ini mahal Dan ini tapi yang dari Merk yang udah terkenal juga Ada banyak nih ya Cabangnya ada Lebih dari 10 Kayaknya Gue inget kok Gue first date sama Nadia Kayaknya makan disini Di pensius Mana pensiusnya Pensius BIM Ini juga dari BIM Di bioskop Iya Oh enak mas Waktu itu sih Gue bilang Nani ya Jangan makan banyak-banyak Terus dia ilgil Kalian Sebelum pacaran Menjuruh gue gak makan banyak Karena mahal Nah Walaupun mahal Menurut gue ini lumayan worth it Karena kita lihat Dia ada topping 3 Tau gak apa aja Toppingnya tuh bukan dip Topping Topping Jadi kita dapet ice cream Maaf berantakan Langsung aja kita taro ya Atasnya gini ya Uuuuh Waffle Waffle Ini ada I think this is Banana Coba coba Hmm? Asik lu Bisa nyium ya Bisa Bisa Ya nyium tapi Lu gimana cara judge Banana dari Ciu Emang banana gimana baunya Gue gak bisa nyium lagi Gimana sih? Bau pisang Gak ada Dia ada Crunchnya Tapi ini fancy banget Kalo kayak gini sih gak terlihat fancy sama sekali ya Mungkin karena kita take away Tapi kalo misalnya dine in menurut gue Akan disusun dengan Sebagai mana rupa Nah dia ini lumayan banyak banget kan toppingnya Kita dikasih 3 Ada crunch Ada sauce nya Sama ice cream Langsung kita coba aja Boleh Dengan harga Rp 66.000 Oh ya bikin mahal tuh apa sih Apa box nya Ya ice cream nya menurut gue Karena ice creamnya sebenernya Rp 20.000 gak sih Iya mungkin Satu scoop gitu kan Kan dikasih satu scoop Enak sih Ini gokil sih Hmm enak-enak Ini sebenernya Ini sebenernya cara makan emang gini ya Enggak sebenernya Sih kalo di pan cheese nya langsung dikasih Ini kacang Oh kacang Kan bukan banana kan Walnut Caramelize walnut deh kayaknya Nah lo bisa gini gak sih Lo bisa gini gak sih Gua yang panik Bisa Sauce nya ini walnut crunch Untuk harga Rp 66.000 dengan rasa kayak gini menurut gue amazing banget Kenapa? Karena ini tuh crunchy kan mas Crunchy tapi gurih gitu Yang kayak kacang Dan dia ada rasanya di dalam Menurut gue ada rasanya di dalam baby song Kenerti kan? Waffle nya doang gitu Dan Karena dia terpisah Jadi lo bisa milih bentukannya kayak gimana Taste wise ya menurut gue Kapan ngomong kapan? Ya menurut gue taste wise 9 sih Yang kurang tuh adalah kurang gede Mas ini gede banget Ini gede Enggak menurut gue gak gede sih Maksudnya coba deh liat sama yang lain Sebenernya gak segede itu gitu Yang tadi disini Ini kurang gede sih Tapi menurut gue rasanya enak banget Bener Ya emang mereka berarti specialize in dessert kan Iya bener bener Jadi ya pastinya enak banget Dan menurut gue dia gak terlalu gede Karena half of the cost untuk topping gitu Iya gak? Iya bener Iya kan? Maksudnya kayak untuk ngimbangin aja Eskrimnya gue yakin lah Jadi sebenernya alesannya Cucing lah Kita mau deli Kita mau deli eskrim banget tau Oke Jujur maaf banget ya pensions kita tadi udah ngejajuh dulu di awal Gue sih Tapi ternyata enak Menurut gue overall 8,8 Menurut lo? Menurut gue 9 Ternyata enak Ternyata enak Dan my copy Oh gue kaget banget ternyata dia punya Crawl Fawn juga Satu Japanese Nori Satu brown sugar peanut Iya Eh gue robet Ini crossan nih Dalemnya nih Belum kita cobain ya Tapi kalo bisa diliat nih Dalemnya Layered banget ya Tuh Dan di tengahnya juga masih agak soft dikit Luarnya crunchy lagi Walaupun gue belum gigit ya Lihatnya Oke Mari kita coba abis Ini enak banget Ini enak banget Karena ini kan asin ya Kira rasa ayamnya Menurut gue ini enak sih Menurut gue ini enak sih Enak Gue gak tau Croissant Eh croissant bisa Maksudnya ada yang asin gitu Karena maksudnya yang kita biasanya beli yang manis Manis Sekarang kita cobain ini yang manisnya Ini sih ya Dia pake stick gitu Jadi kalo kalian makan sendiri bisa Boleh nih Boleh nih Nah ini yang baru nih Namanya hydrated nih Karena Kopi O itu kan gak terkenal Dengan Makanan gininya kan Makanan-akanan keluarga Kopi tarik Tapi Ini ternyata mereka Can pull this off gitu Ini Oh my god Demi apa? Murah lagi mas Berapa? Harganya 26 ribu Oh itu murah Itu murah Kenapa? Karena Kopi Suw aja harganya 28 ribu kan Ini Setelah Semuanya Harganya jadi Gue 58 ribu Sembilan nih Gue 8,5 Oke banget loh Ini Bisa kalian coba Atau emang ternyata Terkenal Tapi kita aja Gak tau Kita kurang tau lumayan Oke Agak mulai kenyang dikit Gimana masnya? Semboyong Ini Kalo ditampilannya Dari jauh Agak pisang goreng Sama Chicken wing Agak Susah ngebedainnya nih ya Ini lebih ke Cemal-cemil nih Maksudnya buat cemilan Cemilan Dimakan Satu dish gitu Dengan nama Original Brown Sugar Six Pieces Thin Crust Mini Crovel Plus Satu sweet dipping sauce Legendary cheese brulee Ini dari Nama tokonya Sweet savory butter Menurut lo ini murah atau mahal? Karena harganya 58 ribu 58 ribu menurut gue Agak mahal tapi gak semahal itu Karena ini isinya gede banget Banyak maksud gue Ya isinya banyak Yang mana The equivalent Of Mungkin Satu crovel Dua atau tiga kali ya Cheese cream Legendary cheese brulee Ini enaknya Oh iya Oke gue coba dulu tanpa dip Damn Ini juga enak nih Yang mana tidak bergitu Engga dong ini liat dong Ini gue sampai gini set gitu Liat deh yang dip gue gak kena Gak Gue gak Menurut gue anak Ini 9,3 Gak Gue akan ngasih 9 juga sih Gak gue gak tau kalo dipingnya ada yang lain mungkin Cuman Untuk cheese brulee nya Bener bener Nge Netralisir Iya netralisir dari manis luarnya Kalo misalnya kalian emang gak suka keju atau Gak pengen pake dip Ini juga enak banget Rasanya kayak ada honey honey gitu ya di luarnya Tadi nilai dari masaknya 9,3 Dari gue 9 Oke Menurut gue Dari 5 ini Gue ini Oh gue tidak Nurul lo milih Karena itu udah gini akhir Oh iya Adakah sesuatu yang baru gitu Gimana menurut lo Kayak ada Ini Ini termasuk Bukan baru sih ya Tapi lebih ke arah Dia Pengen masukin Hypenya ke Waffle Ke Waffle and Ice Cream Bener Gue yang ngerti maksud lo Tapi Jadi kayak orang Wah kan Waffle and Ice Cream itu sesuatu yang udah comfort desertnya banyak orang gitu Nonton masuk gue gitu kan Apalagi Fancyus Pim Misalnya gitu kita abis nonton gitu kan Mem pacar pasti Cuk-cuk-cuk mau makan lo Fancyus gitu Nah Nah ini Karena Ini bisa Apa ya Memfasilitasi orang-orang yang Duh gue pengen ikut hype nya Crovel 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 Tapi dengan makanan comfort food gue gitu loh Jadi Sesuatu yang Ya bagus juga sih Tengen di marter timnya Karena Ya itu kan orang udah aware sama Ice Cream and Waffle Tapi Waffle diganti Crovel loh Yang mana sebenernya jadi Waffle juga loh Dan Gue juga shock Di sini Yang mana Rasanya lumayan enak Dengan harga yang murah banget gitu Terus Sisanya Fair dan ini juga gue agak shock sih Kayak maksudnya untuk Ini Our comfort Restoran lah As a family Tiba-tiba Dia juga bisa Bikin Crovel yang enak Oke Kita akan masuk ke Crovel yang terakhir Lanjut Come come Ini dari Social Affairs Yang mana Setau gue nih ya Dia tuh Satu company sama BKP Ya itu Punya Senior Di HAP dulu Waktu gue kerja di law firm Social Affairs juga Social Affairs juga Oh Punya Namanya Mbak Nabila Khalid Nah itu Beliau yang termasuk deket lah Mentor gue lah Bisa dibilang di HAP juga Jadi Gue gak sabar nih buat nyobain ini Dan ini full size croissant loh Iya Look at that Ini gede banget Dan beneran Kayak lo Satu aja bisa Cukup Untuk satu orang Tidak 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 Ini ada dua sauce Gue akan coba tanpa sauce dulu Hmm Ginek Wah ini gak basah pasap sauce juga Lainan kalo yang punya gue yang ini Kalo ini Dia cuma ada gula Dengan I think this one cocok banget sama salted caramel Enak banget Salted caramelnya enak banget Harganya Satu maple croffle Dan satu caramel croffle Masing-masing di 32.200 Wah Itu murah sih Itu murah kan Dan in total Jadi Rp70.000 kalo beli dua Ya Rp35.000 lah satu Untuk Pilihan juara 1,2,3 deh Podium nih Podium Kita balikin dulu ke situ Podium ala Deka Kita kasih warna biru ya Makotanya Oke juara 3 Goes to Ini gue Pension Oh Pension Kenapa juara 3 Karena harganya Turun kan harga Pension Pension harganya Membuat dia menjadi juara 3 Juara 2 Juara 2 Goes to Inilah Juara 1 Non-bias ya Karena gue Apalagi gue Mentinya Yang punya Tapi ini Menurut gue enak banget Gitu Ini parah sih Menurut gue emang Dia udah set the standard Jadi Ya ini udah Menurut gue Bakal Sustainable banget lah Trendnya juga nih Yang lainnya Harapan Harapan Iya bener Gapapa Semuanya menang Oke Kalian bisa Pilih sendiri aja Kalian comment down below Juara kalian Sama kayak Mas BK atau engga Tapi Comment di bawah Juara 1,2,3 nya yang mana Kalo gue sendiri Juara 3 Goes to Ini Oke Juara 2 Goes to Michael Pio Karena gue agak ada Wow factor nya sendiri Sih gitu Dan juara 1 Tetep social affair Oke 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 Dijuara umum berarti ya Ini juara umum Juara favorit juga Aduh I think that's all guys Mungkin ini bisa menginspirasi kalian Kalo kalian lagi Di kepo Provel yang enak yang mana Dan yang wajib dicoba yang mana Ehm I guess that's all sih guys Ini bisa dimakan untuk Breakfast Dinner Cemilan Lunch Nonton bola Nonton apa aja Kan udah ga ada Euro Tepian ada Olimpik Oh iya Hehehe You know guys I guess that's all I'll see you guys In another video Of Amel Review Bye bye Don't forget to like Comment and subscribe I'll never be alone again All day Oh yeah All day Please stay in my arms Bye